Di masa pandemi, warga perumahan Gria Taman Bugenville, Kota Semarang mengiatkan jogo tonggo dan penyemprotan disinfektan secara rutin. Terlebih setelah beberapa kakak di perumahan menjalani isolasi mandiri. Penyemprotan disinfektan ini rutin dilakukan oleh warga perumahan Gria Taman Bugenville RT9 RW2, Turenan Mangunarjo, Tembalang, Semarang. Warga berkotong royong melakukan penyemprotan dari rumah ke rumah, tak terkecuali tempat-tempat yang sering digunakan bersama. Salah satunya taman bermain anak-anak yang sering digunakan untuk berinteraksi, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan di bawah pantauan orang tua. Penyemprotan ini dilakukan untuk menjaga virus COVID-19 agar tidak semakin menyebar. Selain itu, warga juga diimbau untuk tetap menjaga lima air, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, mentowi kerumunan, menggunakan masker, dan mengurangi mobilitas. Di perumahan ini sendiri ada 13 kakak yang menjalani isolasi mandiri. Beberapa di antaranya sudah ada yang sembuh. Selama isolasi mandiri, warga giat dalam menjalankan jogo tonggo, berkotong royong, saling membantu, dan memberi support untuk kesembuhan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Ertes Tempat, Satrio Widodo. Beberapa di warga GTP itu yang isolasi mandiri ada 13 orang. 13 kakak maksudnya 13 kakak. Ini sudah menjalankan isolasi mandiri. Dan ada beberapa yang sudah sembuh. Karena kita terapkan jogo tonggo, setiap warga yang isolasi mandiri, kita akan berkotong royong membantu warga tersebut yang berdampak konfusmen. Di bagian ponsekuriti perumahan ini juga selektif dalam menerima orang luar yang masuk. Salah satunya, setiap tamu yang masuk harus wajib menggunakan masker. Gotong royong dalam penyemprotan disinfektan ini juga sebagai bentuk guyup rukun warga dalam menjegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.